Benda-benda berhantu Benda-benda keramat yang dianggap sebagai pembawa keberuntungan Apa saja benda-benda keramat ini? Dan mitos keberuntungan apa yang dihasilkannya? Inilah 7 Benda Bermitos Keberuntungan versi On The Spot Diawali dengan Batu Blarney di Irlandia Batu Blarney adalah sebuah dinding batu bluestone yang dibangun di atas menara benteng Untuk menembak musuh di Kastil Blarney Letaknya sekitar 8 km dari kota Kork, Irlandia Menurut legenda, siapapun yang mencium batu ini akan diberi karunia keterampilan berbicara atau menyanjung Batu ini disimpan di menara Kastil sejak 1446 Kastil ini sendiri menjadi salah satu destinasi wisata populer di Irlandia Karena adanya mitos mencium batu Ritual mencium batu ini telah dilakukan jutaan orang termasuk negarawan dunia, sastrawan, dan bintang film Untuk mencium batu yang berada pada 25 meter di atas tanah ini tidaklah mudah Pengunjung harus naik ke puncak Kastil, kemudian bersandar ke belakang dinding pembatas Atau pengunjung harus duduk dengan punggung menghadap ke batu, sementara teman Anda memegangi kaki Dengan merebahkan tubuh ke belakang sambil berpegangan pada tiang besi di kiri kanan badan Barulah merundungkan kepala hingga mampu mencapai batu dan menciumnya Namun, ciuman keberuntungan justru pernah memberikan kemalangan Seorang pebiara pernah terjatuh dari menara dan menewaskannya ketika mencoba mencium batu ini Selanjutnya adalah patung wajah Lincoln di Amerika Serikat Lincoln Stomp atau kuburan Lincoln terletak di pemakaman Oak Ridge, negara bagian Illinois, Amerika Serikat Makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln Kuburan ini ditandai dengan patung wajah Lincoln berbahan perunggu Uniknya, warna hidung patung ini lebih mudah dari bagian lain wajahnya Ini karena menurut cerita masyarakat setempat, pengunjung yang mengusap hidung patung akan mendapatkan nasib mujur Hal ini menyebabkan warna hidung patung wajah Lincoln telah memudar Terkena ribuan kali sentuhan tangan para pengunjung yang mencari peruntungan Berikutnya adalah sumur upway di Dorset, Inggris Bila di Italia dikenal dengan air mancur trivally yang dapat memberi peruntungan bagi orang-orang yang melemparkan koin ke kolamnya Tak jauh berbeda dengan sumur upway Nama sumur ini berasal dari nama sebuah desa kecil di sebelah selatan Dorset Di desa ini terdapat sebuah sumur yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan dengan melemparkan koin ke dalamnya Sumur ini berada di sebuah tempat yang indah Penduduk setempat menghormati sumur ini sebagai salah satu tempat wisata penting di Dorset, Inggris Menurut tradisi, sumur ini dapat memberikan kekayaan dan keberuntungan bagi seseorang yang melemparkan koin ke dalamnya Beredarnya mitos ini membuat sumur upway kian banyak dikunjungi wisatawan Meski letaknya di sebuah desa kecil Benda bermitos peruntungan ini merupakan kuil Hindu di kota Bangkok, Thailand Adalah kuil erawan, rumah bagi patung pravrom, patung Buddha berwajah empat Ini diakini sebagai representasi dewa Hindu, Brahma Kuil yang dibangun pada 1956 ini dipercaya sengaja dibangun Untuk menangkis kekuatan jahat iblis yang hendak mengambil tumbal Alias nyawa pekerja bangunan yang terbunuh saat membangun hotel erawan Kuil ini menjadi tujuan masyarakat setempat maupun wisatawan di Thailand Yang pernah mengetahui seputar hal keruntungan Bagian besar juga percaya Di kuil ini Anda dapat berdoa dan memohon berbagai hal Terutama jodoh Benda yang bermitos keberuntungan lainnya adalah patung St. John Nepomuk di Praha, Republik Ceko Patung ini terletak di Charles Bridge atau Jembatan Charles Jembatan yang dibangun atas perintah Raja Charles keempat ini Membentang di atas sungai Viltawa Dan menghubungkan daerah kerajaan dengan kota Berdesain gotik dengan 30 patung bergaya barok yang menghiasinya Jembatan Charles kerap menjadi lokasi syuting film Saat tepat mengunjungi jembatan ini adalah dini hari Selain masih sepi, saat subuh jembatan ini akan diselimuti kabut yang menambah nuansa mistif Kabarnya jika Anda menyentuh patung St. John Nepomuk Akan mendapatkan berbagai keberuntungan Tak hanya itu, dengan menyentuh patung ini Itu berarti suatu hari nanti Anda akan kembali lagi ke Praha Lantaran mitos ini, kini kian terlihat jelas Bekas tentuhan dari ribuan orang yang melalui Charles Bridge Hingga membuat warna patung John Nepomuk berubah menjadi kuning mat Benda bermitos keberuntungan selanjutnya adalah Fushimi Inari Taisha di Jepang Fushimi Inari Taisha adalah kuil Shinto yang berada di Fushimiku, Kyoto, Jepang Kuil ini merupakan pusat bagi sekitar 40 ribu kuil Inari yang memuliakan Inari Kuil utama terletak di kaki gunung Inari Dan tanah milik kuil mencakup gunung yang tingginya 233 meter Inari dipercaya sebagai dewa pertanian Sehingga kuil ini dipercaya membawa berkah bagi panen palawija Kesuksesan dalam perdagangan bisnis Dan keselamatan di bidang transportasi Kuil utama yang ada sekarang dibangun pada 1499 Setelah bangunan lama habis terbakar saat terjadi perang Aula utama kuil ditetapkan pemerintah Jepang sebagai warisan budaya yang penting Sejak abad ke-17, penganut kuil Fushimi Inari memiliki tradisi membangun tori Atau gerbang masuk Sekitar 10 ribu tori berderet di gunung Inari Ini merupakan hasil sumbangan umat Di antaranya Senbon Tori atau deretan Seribu Tori Yang kini telah menjadi salah satu obyek pariwisata di sana Benda bermitos keberuntungan terakhir adalah charging ball di Wall Street, Amerika Serikat Benda berupa patung banteng berjudul Banteng Wall Street ini terbuat dari perunggu dan memiliki berat sekitar 3.200 kg Patung ini didesain Arturo di Modica dan berdiri di Bowling Green Park dekat Wall Street di Manhattan, New York Banteng ini sendiri merupakan simbol optimisme finansial dan kesejahteraan yang agresif Sesuai dengan bentuknya yaitu banteng yang siap berlari Menurut kepercayaan setempat, siapa yang mengusap tanduk, hidung, dan bagian lain dari banteng ini akan mendapat keberuntungan finansial Mitosnya mereka akan mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan Dan banteng ini merupakan salah satu ikon terpopuler di kota New York Beberapa wisatawan bahkan menyempatkan datang ke sini hanya untuk mengusap patung ini Kemirsa, itulah ketujuh benda bermitos keberuntungan versi on the spot Terima kasih telah menonton!